Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama dengan analis Binda Arta Sekuritas. Pembesar IHSG ditutup melemah. Untuk membahas IHSG, Jalan Pengumuman Kebijakan Moneter Bank Indonesia, kita telah terhubung dengan Ivan Rosanova, analis Binda Arta Sekuritas. Mas Ivan, kalau melihat pergerakan perdagangan hari ini, nampaknya investor masih cukup menahan diri atau mungkin keluar begitu dari pasar. Sebetulnya bagaimana Anda melihat pergerakan IHSG, terlebih khusus Jalan Pengumuman Suku Bunga Bank Indonesia? Baik, untuk hari ini setelah kita melihat bahwa IHSG mengalami tekanan di awal perdagangan di pagi hari, kemudian ada kecenderungan untuk mulai mengalami penguatan seperti itu ya, menjelang penutupan, namun ternyata menjelang penutupan sesi 2 ini terlihat adanya tekanan, dan kemungkinan secara teknikal bisa saya sampaikan bahwa IHSG masih berpotensi untuk mengalami kelemahan terakhir, yaitu untuk menguji support di level 6520, dan diperkirakan di level ini pun nanti ada kemungkinan untuk kembali rebound. Alasannya adalah kalau saya melihat dari sisi asing, tercatat bahwa kemarin mencatatkan netbuai sekitar 110 miliar seperti itu, dan hari ini mengalami peningkatan sudah di angka sekitar 203 miliar, sehingga ini menjadi suatu indikasi bahwa asing masih berminat untuk melakukan pembelian atau melakukan aksi beli terhadap pasar saham kita seperti itu. Tapi Mas Ivan, kalau kita berbicara soal suku bunga Bank Indonesia, dengan kemudian mayoritas memperkirakan atau memproyeksi bahwa suku bunga Bank Indonesia ini masih akan tertahan, begitu paling tidak di semester 1 tahun ini, melihat juga bagaimana perkembangan dari suku bunga The Fed. Bagaimana kalau dari Binda Arta Sekuritas sendiri, memprediksi kebijakan moneter Bank Indonesia akan seperti apa, Mas? Ya, menurut kami memang masih akan beradaptasi atau menyesuaikan dengan kebijakan dari The Fed sendiri, di mana sebelumnya kita ketahui bahwa The Fed merencanakan untuk melakukan, meningkatkan atau menaikkan suku bunga ini sebanyak 3 kali di tahun ini, yaitu mulai dari pertengahan tahun, kemudian di September dan Desember, namun kemudian indikasinya adalah rencana menaikkan suku bunga ini dilakukan sebanyak 4 kali, di mana yang pertama adalah di bulan Maret, sehingga untuk besok mungkin Bank Indonesia pun masih belum akan melakukan kebijakan untuk menaikkan suku bunga, dan di sini saya melihat pun untuk pasar sendiri sentimennya masih relatif netral, jadi untuk besok masih ada kemungkinan untuk potensi untuk rebound, secara teknikal juga masih ada kemungkinan IISG untuk kembali menguat, setelah menguji support mungkin akan menguat ke sekitar 6.640 sampai 6.645 seperti itu, kalau kita melihat masih adanya minat dari investor asing untuk mencatatkan netbuy di pasar saan kita. Oke, ini prediksi masih akan tahan suku bunga. Mas Ivan, kemudian kalau kita membahas soal kemudian kenaikan harga nikel begitu, bagaimana pengaruhnya pada prospek emiten Antam dan juga Inko? Oke, untuk tahun ini karena kita melihat bahwa harga komoditas nikel sendiri masih menguat dan relatif stabil, maka kami masih memberikan view positif terhadap harga saham Antam dan Inko, di mana kita ketahui juga meskipun Inko diproyeksikan mengalami penurunan produksi karena banyak perawatan mesin dan yang akan diperkirakan selesai di sekitar bulan Mei, namun kita melihat bahwa pergerakan harga sahamnya sendiri mencerminkan minat pasar yang masih cukup tinggi seperti itu, sehingga tahun ini pun diperkirakan penjualan masih relatif akan stabil di tengah kenaikan harga nikel. Sementara untuk Antam sendiri, kemungkinan memang di tengah sentimen kemarin gagalnya melakukan akuisisi, kemudian saat ini masih dalam tekanan jual yang relatif tinggi, tapi kami perkirakan saat ini sedang berada di fase akhir dari koreksinya seperti itu. Sudah masih akan ada kemungkinan untuk mengalami technical rebound seperti itu. Tapi kalau mempertimbangkan harga nikel yang saat ini Mas Ivan berada, atau mencapai rekor tertinggi Mas, terakhir kami dapatkan datanya. Ini bagaimana kemudian prospeknya? Kalau kita lihat kan harganya, harga nikel ini tertinggi sejak Maret 2020. Ya tentu di tengah tren pemulihan ekonomi ini dan kebutuhan untuk produksi stainless steel seperti itu, dan kebutuhan untuk produksi baja yang tinggi, tentu untuk tahun ini pun prospek untuk Antam dan Ingo pun masih akan cukup baik. Dan di tengah itu juga di tengah sentimen yang saat ini sedang terjadi pun, kita melihat bahwa perkembangan kapasitas smelter untuk nikel sendiri akan mengalami peningkatan di tahun ini maupun tahun depan, sehingga prospeknya pun masih akan positif baik untuk tahun ini dan untuk tahun depan, sehingga justru tekanan jual yang terjadi pada saham Antam ini menjadi suatu kesempatan untuk melakukan posisi beli untuk investasi ya, untuk saham Antam yang memang view-nya masih positif seperti itu. Tapi ada potensi akan ada penurunan produksi tidak sih untuk nikel ini bagi Antam dan juga Pali Indonesia yang kemudian bisa menghambat pendapatan di tahun 2022 ini? Menurut kami pendapatan masih relatif akan stabil karena kenaikan harga nikel pun saat ini ya, sejauh ini masih cukup stabil gitu, sehingga kami masih belum melihat adanya risiko yang terlalu besar untuk kejadinya penurunan pendapatan di tahun ini seperti itu. Artinya bagaimana Anda merekomendasikan saham Inko dan juga Antam? Baik, untuk saat ini mungkin untuk Antam bisa dilakukan baik di area support di mana saat ini, hari ini berhasil menahan yang terjadi, terlihat ada indikasi rebound seperti itu di area 1.700. Kemudian area support berikutnya yang bisa diantisipasi untuk melakukan akumulasi berikutnya yaitu di 1.525 apabila ternyata tekanan jual masih terjadi baik mungkin di minggu ini maupun minggu depan dan dengan target penguatan bisa mencapai terdekat di 2.000. Kemudian untuk target menengahnya yaitu di 2.400 untuk tahun 2022 ini ya. Kemudian kalau untuk Inko sendiri, untuk saat ini support terdekat masih bisa dipantau di level 4.650. Kemudian support kedua itu di 4.490. Ini adalah dua area untuk bisa melakukan akumulasi. Jadi untuk targetnya ada di terdekat di 5.050 dan juga 5.250 di mana sejauh ini Inko masih cenderung pada kondisi pergerakan harga yang mengalami konsolidasi dengan rentam yang cukup panjang seperti itu. Mas Sivan, kalau kita lihat secara umum, secara general begitu ya terkait dengan harga-harga komoditas, dengan kemudian tren kuat harga komoditas ini, bagaimana ini akan berdampak pada penguatan IHSK di tahun ini? Ya, sejauh ini kalau kami melihat untuk komoditas-komoditas andalan ekspor Indonesia dari komoditas non-Mega seperti CPO, itu mengalami penguatan yang cukup stabil ya di tengah tingginya permintaan atau kebutuhan secara baik secara nasional maupun secara global seperti itu sehingga hal ini bisa menjadi penopang terhadap atau menjadi katalis positif terhadap potensi kenaikan IHSK di tahun ini setelah mungkin nanti kita melihat bahwa IHSK mengakhiri masa konsolidasinya untuk menuju ke level 7.000 seperti itu. Oke, Mas Sivan terakhir kalau melihat pergerakan indeks panjang hari ini yang bergerak di zona merah begitu. Untuk besok kira-kira akan seperti apa polanya nih Mas Sivan? Dan juga memberikan rekomendasi saham untuk para investor pada perdagangan besok? Baik, mungkin untuk besok hari kemungkinan IHSK memang masih ada koreksi, namun kami perkirakan tidak terlalu agresif atau tidak se-agresif di perdagangan kemarin seperti itu di mana apabila kembali menguji ke level 6.521 ini adalah kesempatan untuk melakukan akumulasi beli dengan target kemudian IHSK seharusnya akan mengalami technical rebound atau menguat kembali ke level sekitar 6.640 sampai 6.645 untuk terdekatnya dan kemudian target berikutnya mungkin untuk minggu depan bisa mencapai ke 6.674 seperti itu. Untuk rekomendasi saham, Mas? Oke, kalau untuk rekomendasi saham beberapa di antara mungkin ada Telkom bisa dilakukan baik dengan support di 4.070, kemudian target resisten ada di 4.470 dan juga 4.640 di mana terindikasi untuk Telkom ini sudah hampir mengakhiri masa konsolidasinya dan akan melanjutkan tren kenaikan. Selain itu juga yang saat ini masih dalam tren naik yang stabil yaitu untuk BPCA dari sektor perbankan dengan support di 7.500 sementara untuk target tahun ini di angka pertama di angka 8.000 kemudian 8.500 Baik, Telkom dan juga BCA menjadi rekomendasi dari Binda Arta Sekuritas. Mas Ivan, terima kasih atas informasi dan juga analisis saham dari Anda. Pemeriksa demikian, Ivan Rosanova, Binda Analis Binda Arta Sekuritas.